Ya, just talk kembali lagi Berapa hari gue tidak bikin video Karena gue lagi ribet banget Jam tidur gue itu Ancur-hancuran, ngacok banget Jadi, dan belum malam siaran Gue biasanya tidur jam 4-5 Sekarang tidurnya jam 8-9 Wah, parah Terus banyak kerjaan pula di bulan April ini Jadi Sekarang gue bisa bikin lagi Gue mau bahas Yang seperti banyak permintaan adalah Peran midfielder Di beberapa tim, papan atas, papan bawah Peran midfielder terutama Oke Peran midfielder, gue tidak mau bahas Yang dulu-dulu, kalian gak tau Kalau gue bahas Falcao dan Socrates dari Brazil Dikira pemain futsal lagi Oke Tapi gak, itu pemain bola tahun 80-an Atau Arnold Muren Joanes kan kalian gak bakalan tau Oke, jadi gue bahas yang Yang sekarang-sekarang aja Yang 5 tahun terakhir 10 tahun terakhir Kalau kita bicara midfielder Itu kan banyak jenisnya Midfielder DM yang fokus menjadi defender Seperti Apa namanya Busket lah Contoh paling bagus Busket ya Terus Fernandinho Itu yang bener-bener Sebagai midfielder Apa namanya Terus Thomas Di Atletico Madrid Yang tidak 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 keluar dari zonanya Oke Terus ada juga Box to box Box to box itu Gue ngeliatnya seperti McTominie Seperti Tony Cross Seperti Paul Pogba Oke Seperti Siapa ya Gundohan mungkin Di City Jadi banyak sekali jenisnya Terus Ada juga Midfielder Kreatif Midfielder yang Skillful Seperti Bruno Fernandes Yang Membawa MU Ke level Naik satu level Seperti Isco Di Madrid Seperti Modric Kevin De Bruyne Jadi beberapa David Silva Di balang Untuk gue itu juga Midfielder Kreatif Midfielder Beberapa Midfielder Contoh Yang tujuannya adalah Meng-create Peluang Oke Tapi juga ada Midfielder Yang praktis Hanya di sisi Kiri Atau Hanya di sisi Kanan Winger Midfielder juga Seperti Kalau kita Lihat Henderson Akhir-akhir ini Lebih beroperasi Di sisi Kanan Terus Buka Yosaka Yang di atas Kertas Sebagai Back Atau penyerang Tapi kadang Kalau Arsenal Main 343 Dia midfielder Di sisi Kiri Yang fokus Ke sisi Kiri Nah Banyak pertanyaan Yang datangkan Adalah Seberapa penting Peran midfielder Kalau kita Bicara sekarang Zaman sekarang Itu sangat Penting sekali Sangat penting sekali Karena midfielder Akan menjadi Jembatan Antara Menyerang Dan bertahan Mereka harus Bisa bertahan Mereka harus Bisa menyerang Kalau kita Lihat Sepak bola Modern Tim Papan atas Tim papan atas Di Eropa Kita bahas dulu Banyak sekali Centerback Yang sudah Membantu Sering membantu Serangan Dan juga DM Yang membantu Membantu Defense Membantu Centerback Pada saat Timnya lagi Menyerang Oke Nah Pada saat Timnya menyerang Bahkan Ada DM Yang dimanfaatkan Sebagai Centerback Kalau Sananya Centerback Banyak Cederah Karena Kualitas Defendernya Dan Dia bisa Membantu Serangan Karena Tim zaman Sekarang kan Praktis Hanya Meninggalkan Satu Pemain Depan Jadi Buat Apa Ada Empat Pemain Belakang Atau Tiga Pemain Belakang Kalau Lawannya Cuma Satu Kalau Prinsip Gue Kan Satu Plus Satu Satu Lawan Dua Defender Dua Lawan Tiga Defender Yang Yang Di Belakang Untuk Menjaga Dan Itu Praktis Dilakukan Oleh Banyak Klub Dan Kalau Kita Lihat Peran Midfielder Untuk Tim Kecil Itu Seperti Apa Menengah Dan Tim Besar Seperti Apa Tim Besar Biasanya Itu Ada Dua Mereka Bermain Menghandalkan Skill Atau Mereka Bermain Dengan Sebuah Konsep Contoh Paling Bagus Untuk Gue Kalian Mungkin Tidak Setuju Tapi Ini Pendapat Gue Contoh Paling Bagus Adalah Real Madrid Yang Menghandalkan Skill Main City Yang Menghandalkan Apa Namanya Kekompakan Lini Tengah Real Madrid Jamannya Ronaldo Menang Tiga Kali Champions League Walaupun Tidak Menang La Liga Mereka Itu Benar Menghandalkan Pemain Depan Peran Peran Dari Dari Cross Modric Dan Fernandinho Itu Penting Sekali Untuk Meng-cover Pemain Depan Pada Saat Mereka Kehilangan Bola Satu Kedua Pada Saat Mereka Dalam Posisi Yang Bagus Untuk Melakukan Umpan Dan Juga Ketiga Untuk Melakukan Finishing Dengan Bola-bola Muntah Disitu Perannya Pada Saat Mereka Menyerang Tidak Mungkin Pemain Kayak Ronaldo Dan Benzema Dribbling Bola Dari Belakang Itu Kan Harus Ada Midfielder Yang Mendukung Dan Tidak Mungkin Madrid Menghandalkan Cuman Cross Modric Yang Menyerang Aja Kalau Tidak Ada DM Yang Mengatur Yang Berada Di Depan Center Back Yang Dapat Bola Dari Center Back Dan Mengatur Serangan Kemana Ini Bola Pergi Menjadi Pivot Oke Dan Itu Perannya Sangat Penting Sekali Sangat Berbeda Dengan Man City Kalau Modric Cross Dribbling Dribbling Itu Men City Punya Benardo Silva Punya Kevin De Bruyne Yang Bisa Melakukan Itu Tapi Tidak Melakukan Itu Mereka Melakukan Dribbling Kalau Ditutup Dengan Shooting Kegawang Baru Dribbling Kalau Enggak Banyak Sekali Passing Ini Kembali Ke Strateginya Pelatih Dan Kalau Mereka Dipres Dikit Passing Cari Ruangan Nah Dengan Sistem Seperti Itu Melewatin Lawan Dengan Banyak Passing Itu Berhasil Buktinya Main City Dua Kali Jadi Juara Liga Dengan Pemain Bagus Jelas Tapi Juga Dengan Punya Sistem Yang Jelas Dan Midfieldernya Itu Bisa Cetak Goal Semua Tidak Terlalu Tergantung Oleh Hanya Pemain Depan Nah Kalau Kita Turun Selevel Lagi Level Bawalah Seberapa Penting Pemain Midfielder Untuk Lini Apa Namanya Di Kelepapan Bawah Contoh Paling Bagus Eston Villa Eston Villa Itu Kan Di Sana Ada Grealish Pemain Pentingnya Dan Mereka Berada Di Zona Degradasi Nah Disini Kelihatan Bahwa Tim Papan Kecil Biasanya Lini Tengahnya Itu Diinjek Mereka Tidak Bisa Megang Bola Mereka Tidak Bisa Melakukan Survei Bola Tidak Bisa Membangun Serangan Sehingga Seringkali Bermain Opportunis Dan Bermain Opportunis Pun Untuk Klub Kecil Tidak Ada Salahnya Karena Kalau Mereka Bermain Bagus Mereka Tidak Sanggup Untuk Klub Kecil Beda Klub Kecil Tidak Pernah Ketik Kalau Mereka Parkir Bis Yang Ketik Ketik Klub Besar Jadi Tolong Jangan Difitnah Nah Disitulah Kelihatan Pemain Tengahnya Seperti Apa Jelas Kalau Seandainya Pemain Tengahnya Bagus Pemain Depannya Kurang Dapat Peluang Disiasiakan Juga Repot Juga Enggak Bisa Menang Juga Makanya Mereka Berada Di Papan Menengah Kebawah Jadi Pergantian Pemain Apa Komposisi Pemain Tengah Pemain Depan Pemain Belakang Itu Harus Kompak Kalau Lu Mau Berada Di Papan Atas Disamping Mereka Juga Butuh Jadi Kalau Untuk Gue Peran Midfielder Sangat Amat Penting Dari Situ Kita Bisa Melihat Karakter Atau Strategi Dari Pelatih Juga Dari Kualitas Dalam Seperti Yang Penting Nomor Satu Itu Bukan Dribbling Itu Timing Apa Yang Dimaksud Dengan Timing Tahu Kapan Dia Harus Melakukan Passing Tahu Kapan Dia Harus Dribbling Tahu Pada Saat Dia Tidak Pegang Bola Tahu Dia Harus Menutup Johan Craft Pernah Bilang Dalam Sebuah Pertandingan Rata Rata Pemain Itu Pegang Bola Hanya 3-4 Menit Terus Dia Tanya Ngapain Aja Selama Sisanya 87 Menit 85 Menit Ke Atas Nah 88 Menit Ke Atas Ini Dibutuhkan Untuk Mencari Mengambil Keputusan Timing Yang Tepat Berada Dalam Posisi Yang Tepat Pada Saat Kita Menyerang Kita Pegang Bola Seorang DM Contoh Itu Bisa Ada 6-7 Pemain 8 Bahkan Di Depan Kalau 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 Salah Passing Kan Tinggal 2-3 Orang Kena Counter Barcelona Sering Main Seperti Itu Sering Sering Kali Kena Counter Tapi Bagaimana Seorang Midfielder Memposisikan Diri Pada Satu Kailangan Bola Dia Tidak Langsung Kena Counter Yaitu Tidak Posisinya Tidak Terlalu Jauh Tidak Terlalu Dekat Dengan Lawan Sehingga Kalau Kailangan Bola Bisa Melakukan Pressure Terus Gue Mau Bahas Lagi Ada Dua Tim Yaitu Yang Berbeda Gaya Bermainnya Tidak Mengandalkan Mengandalkan Apa Namanya Strategi Tapi Memiliki Strategi Yang Berbeda Yaitu Liverpool Dan Red Bull Red Bull Leipzig Red Bull Itu Yang Melayakan Sistem 4-2-2 Dimana Mereka Punya Prinsip Kalau Kita Ingin Kan Ini Dilapankan Di luar Keeper 10-10 Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Bola Adalah Pada Saat Mereka Ruangnya Tidak Banyak Untuk Bergerak Dimana Ruang Tidak Banyak Bergerak Yaitu Di Sayap Lapangan Entah Kira Atau Kanan Karena Kalau Yang Pegang Bola Biasanya Itu Kan Mereka Melebar Oke Biar Bisa Dipasing Cuman Disini Yang Mereka Disamping Mereka Berlima Berenam Melakukan Pressure Mendapatkan Bola Dalam Berapa 5 Detik Melakukan Finishing Jadi Bermain Sangat Direct Nah Kalau Liverpool Semenjak Kutinyo Dijual Itu Bermain Tanpa Playmaker Tidak Ada Pemain Kreatif Ada Lalana Sakiri Bisa Bermain Di Posisi 10 Tapi Gak Dimanfaatkan Tapi Mereka Bermain Dengan Strategi Dimana Mereka Banyak Menghandalkan Crossing Vertikal Horizontal Diagonal Dan Akurasi Yang Tepat Disitulah Tujuan Mereka Untuk Merusak Defense Lawan Dan Berhasil Kalau Orang Bila Tujuan Tujuan Lalu Tujuan Tujuan Dengan wingback yang menjadi midfielder. Nah ini strategi yang beda lagi. Jadi intinya kan ada banyak sekali strategi yang bisa diterapkan. Dengan jenis midfielder yang berbeda. Oke kira-kira itu tentang midfielder. Thank you.